Untuk mencari bibit atlet tembak yang profesional, Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Padang menggelar Open Turnamen Menembak. Turnamen ini digelar satu hari di lapangan tembak Madenpom Padang. 85 peserta aduk kebolehan dalam menembak pada dua kategori, 10 meter dan kategori 5 meter. Pesertanya berasal dari kalangan umum hingga mahasiswa. Tak hanya unjuk kemampuan, para calon atlet yang berkompetisi di turnamen ini juga mendapatkan arahan dan pelatihan dari mentor Denpom Angkatan Darat. Dalam turnamen yang digelar hanya satu hari ini, masing-masing peserta menggunakan senjata airsoft gun yang sudah disiapkan panitia. Paling kedepannya semoga Denpom bisa membantu anak-anak yang mahasiswa atau yang masyarakat umum yang hobi menembak untuk bisa ikut nanti dalam lomba-lomba dan juga untuk menambah pengalaman bagi mereka. Ya, jadi agenda tahunan, jadi bisa selanjutnya memimpin jadi bapak pimpinan nanti bagi resmen mahasiswa dan juga kepada masyarakat umum nantinya yang memang betul-betul hobi mengikuti kereta menembak. Alhamdulillah untuk kedepannya harapan kami kepada Denpom supaya bisa kami difasilitasi, supaya bisa kami diberi arahan serta kesempatan untuk latihan bersama di sini, Pak. Nah, baru Denpom ini yang mengajak kami untuk berkontribusi bersama. Denpom Angkatan Darat juga menyiapkan lapangan untuk sarana pelatihan bagi masyarakat umum. Kita berharap supaya kegiatan ini bisa lebih bermasyarakat, agar kita fasilitasi tempat di lapangan ini untuk bisa para petembak bisa mengambil waktunya bisa berlatih di tempat ini, di lapangan Madenpom 14. Open Turnamen ini memperebutkan piala dan dempom dan uang tunai 5 juta rupiah. Kegiatan ini bagian dari upaya untuk melahirkan atlet tembak berbakat dari ranah Minang. Selain itu juga sebagai ajang selaturahmi Persatuan Menembak Indonesia di Sumatera Barat. Robiha melaporkan dari Padang.